Sefahnya satu, judul firman Tuhan yang datang kepada sefahnya bin Kushi bin Gedalia bin Amarya bin Ahiskiya dalam zaman Yosya bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang sebab telah habis sekenap kaum pedagang telah lenyap sekenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Jerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapan, endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangka kalah dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercura seperti debu dan usus mereka sepertilah tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan malah kebinasaan dasyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Seifanya dua seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpulah hai bangsa. Yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalo seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, itu sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa Sebab gasa akan ditinggalkan orang, dan askelon akan menjadi sunyi. Asdot akan dihalo penduduknya pada rembang tengah hari, dan ekron akan dibongkar-bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan mendinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi kembala-kembala, dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab, dan kata-kata mista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ala Israel maka Moab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amon seperti Gomorrah. Ya ini menjadi padang jeruju, dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsa ku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendasetkan mereka, sebab ia akan melenyapkan para alah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamupun hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun, dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang. Ini segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap burung gagak di ambang pintu. Pemapanan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar, setiap orang yang lewat daripadanya, akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Seif hanya tiga hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan seteguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Ketada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum, para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang jeroboh dan pengkhianat, para imam yang menajiskan apa yang kudus memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman, pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru, mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecamanan segala yang kutugaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan pusuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku telah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yaitu segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Janji Keselamatan Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat-umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ya ini sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbincara bohong, dalam mulut mereka tidak akan mendapat lidah penipu, ya mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hei putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersuka citalah dan beriarialah dengan sekenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel yang di Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka laki. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, Hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu, Tuhan alamu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia berdirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu, menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, ya ini pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan.